Dua anggota Polri di Malaysia terkait kasus narkoba, polisi di Raja Malaysia akan segera pulangkan keduanya. Belum ada keterangan resmi seputar alasan pemulangan ini, Polri akan lanjutkan prosesnya di tanah air terutama karena keduanya pergi tanpa izin. Polisi di Raja Malaysia akan segera pulangkan AKBP Ida Endri Prasetyono dan Brigadir Kepala MP Harahap ke tanah air. Belum ada keterangan resmi terkait alasan pengembalian keduanya. Saya tadi komunikasi dengan Kepala Polis di Raja Malaysia, Tan Sri Khalid, mungkin dalam waktu singkat akan dikembalikan ke Indonesia, artinya bahwa proses di sana tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sudah beritakan. Jadi biarkanlah pelanggarannya jelas ada, pelanggaran dia keluar ke Indonesia tidak izin, tentu itu akan kita proses. AKBP Ida Endri dan Brigadir Harahap merupakan dua anggota Polda Kalimantan Barat yang terjerat kasus narkoba di negeri jiran. Polisi di Raja Malaysia mencokok keduanya di sebuah hotel di daerah Kucing. Penangkapan sebagai pengembangan dari kasus Sindikat Narkotika Internasional. Terkait kasus ini, tim khusus Polda Kalimantan Barat juga telah menyita satu unit Mercedes-Benz dari rumah Ida. Diduga mobil mewah ini milik seorang tersangka kasus narkoba yang kini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak. Hanya perwira menengah, namun Ida dan istrinya memang terkenal bergaya hidup mewah. Titi Yusnawati, sang istri, merupakan sosialita. Perhiasan berharga menjadi aksesoris wajibnya. Bahkan, Titi pernah melaporkan kehilangan emas permata senilai 19 miliar rupiah di bagasi pesawat. Titi juga diduga memiliki hubungan dengan Kamir Santoso alias Salim, gembong narkoba internasional yang ditangkap di Cina Desember 2010. Harta benda pasangan ini tersebar di berbagai daerah. Salah satunya, sebuah rumah di Perumahan Jatiwaringin Asri II, Bekasi, Jawa Barat. Senin siang, kondisi rumah ini lengang. Pengontraknya pergi entah kemana, dengan lampu depan dibiarkan menyala. Kalau kita melihat itu sangat religiusi aja. Jadi sopan. Kalau kita ketemu, pasti say hello, apa-apa, apa kabar. Itu pasti. Dia sering lewat sini kan. Kalau pas saya di depan, pasti. Di lingkungan ini, warga mengenal Ida Endri Prasetyono justru sebagai sosok yang taat beragama. Sebelum terbang ke Malaysia, AKBP Ida dan Titi Yusnawati terlihat di rumah Bekasi ini. Belum ada keterangan resmi terkait keberadaan sang istri saat ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.